Intro Inilah video materi saat berlangsung pengerebakan gudang yang dijadikan lokasi penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Desa Tanah Rendah, Jamatan Aik, Lidong, Asahan, Sumatera Utara oleh Satuan Polaris Asahan pada Kamis Malam, tanggal 8 September kemarin Tak hanya menemukan perguluan rejen dan rum plastik berisi 3 ton solar dari dalam gudang ini polisi juga terus mengamankan 2 unit truk yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut Selain itu, polisi juga terus mengamankan 4 orang pria diduga pemilik sekaligus pengelola gudang penimbun BBM tersebut Untuk kepentingan penyelidikan polisi, seluruh barang bukti berikut keempat pria yang diamankan langsung diboyong 5 Polaris Asahan Kapolis Asahan KBP Roman dalam rilis perselasa sore mengatakan pengerebakan gudang penimbunan solar bersubsidi itu berawal informasi yang diperoleh pihak dari warga Berbekal informasi yang diperoleh pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan menggerbuk lokasi tersebut Dari hasil penyelidikan sementara, BBM jenis solar tersebut diperoleh dari sebuah SPBU di Aikanopan Labuan Batu Bara Hingga kini kasus dugaan penyimpangan BBM bersubsidi jenis solar itu masih dalam penanganan Polaris Asahan Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menimbun BBM subsidi berjenis solar Yaitu di Kecamatan Ail Edong, Kabupaten Asahan Kemudian dari informasi tersebut didalami oleh Satres Timpoles Asahan Cek Ketik HP, kemudian ternyata benar adanya penimbunan di sana Dan kemudian dilakukan penindakan Kemudian ditemukan di sana sebanyak lebih kurang 3 ton BBM subsidi berjenis solar Dari Asahan Sumatera Utara, Indra melaporkan Dari Asahan Sumatera Utara